Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati sejuknya berwisata di pinggir sungai sambil belajar, Sekolah Ekosistem Sungai di Kecamatan Bangsal Sari mungkin bisa menjadi pilihan. Di wisata ini, Anda bisa menikmati beragam fasilitas yang ditawarkan, mulai dari perpustakaan berupa gubuk baca suko hingga sepeda air di kanal suko-suko. Itu setelah kemarin sudah sukses mencinta perhatian uang dengan hasil formasi paper move mahasiswa barunya yang sangat indah. Kali ini Universitas Jombor melalui TPPK Ornawa BEM MPT melakukan launching berupa sekolah desa wisata yang memanfaatkan wisata kanal suko-suko yang ada di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jombor. Ada pun program-program yang diberikan mulai dari pembuatan perpustakaan alam berupa gubuk baca suko hingga sekolah ekosistem sungai yang mana program-program ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendapatan asli desa. Lalu seperti apa kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jika Anda ingin mencoba berkunjung ke tempat-tempat yang seru tapi menawarkan edukasi untuk masyarakat, sekolah ekosistem sungai bisa jadi salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi. Terletak di pinggir aliran sungai, wisata yang satu ini memberikan sensasi tak terlupakan karena para pengunjung mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati beragam fasilitas dengan disuguhi panorama alam indah yang disertai angin sejuknya. Satu yang menarik perhatian, di sini pengunjung bisa menikmati fasilitas perpustakaan alam berupa gubuk baca suko, di mana gubuk baca ini sebagai satu upaya untuk meningkatkan minat literasi anak-anak setempat. Terbukti, di gubuk baca ini mereka terlihat antusias mengunjungi perpustakaan alam dan tampak melihat-lihat berbagai koleksi buku yang tersedia sebari sesekali membaca bersama dengan teman-temannya. Di gubuk baca suko ini terdapat beberapa koleksi buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi seperti buku pengetahuan seputar anturium hingga pengenalan jenis-jenis tanaman air. Di latar belakang adanya keluhan dari guru-guru SD yang dimana minat baca dari anak-anak SD ini semakin menurun, dari tahun ke tahun ini semakin menurun. Jadi di sini kita menawarkan adanya inovasi terbaru, supaya nantinya anak-anak SD ini yang sebelumnya hanya belajar dalam ruangan, yang dimana mungkin anak-anak SD ini hanya bosan sehingga minat mereka baca pun semakin menurun. Di sini kita menawarkan adanya gubuk baca suko yang dimana nanti anak-anak ini bisa belajar, segaligus nantinya bisa berwisata langsung di tempatnya. Kirza, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Baca-baca buku di sini, bagaimana kesannya Kirza? Jumlah. Baca buku apa tadi? Apa yang dipahami dari situ? Luis. Ya? Luis. Luis. Kamu suka ya baca-baca di tempat ini? Kenapa gak suka? Banyak. Terus? Suasananya? Bagus. Bagus ya. Berada di pinggiran sungai yang tenang, hamparan sawah yang asri, serta pemandangan pegunungan yang indah. Pengunjung juga bisa menjadikan wisata edukasi ini sebagai satu spot foto yang menarik juga unik. Selain itu, fasilitas selainya yang harus pengunjung datangi ketika berada di wisata ini, yaitu sepeda air di kanal Sukosuko. Pengunjung bisa menyusuri kanal Sukosuko dengan mengendarai sepeda air yang telah disediakan seperti bebek air. Sekolah Ekosistem Sungai ini merupakan inisiasi dari Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa BEM FEB Universitas Jember, yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa dan mendapat respon positif dari pihak pemerintah desa setempat. Pengunjung inisiasi tempat wisata yang dulunya tempatnya gelap, tempat, apa namanya, mahasiswa, eh, remaja-remaja taluran, sekarang sudah menjadi tempat kreatif, kreatif, dan produktif di masyarakat RKM di sini, dari sini. Ini harapannya dari adik-adik yang sedisi, di masyarakat penanggungan dewasa, tambah menciptai sungai desa ini. Fasilitasi UMKM dan sangat luar biasa dampaknya perputaran ekonomi juga ke warga kita setempat, karena yang berjualan itu masyarakat desa Skorjo. Sekolah Ekosistem Sungai, kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk adik-adik pelajar bisa belajarnya nanti di kanal Suko-Suko biar mereka bisa mencintai alam sekitar, bisa buang sampah di tempatnya, tidak belajar cuma hanya di gitu. Bagi Anda yang merasa penat dengan hiruk-pikuknya kegiatan, wisata Sekolah Ekosistem Sungai satu ini menjadi satu rekomendasi yang wajib untuk Anda kunjungi. Seperti itulah tadi rangkaian kegiatan dari launching Sekolah Ekosistem Sungai yang diinisiasi oleh TPPK Ormawa BEM FEB Universitas Jember, yang mana ternyata program ini tidak hanya memberikan dampak positif untuk masyarakat setempat berupa peningkatan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif untuk wisata edukasi dan juga wisata hiburan. Karena untuk siapapun masyarakat yang mengunjungi wisata ini bisa menikmati wisata edukasi berupa perpustakaan alam, gugubuk Bajak Suko dan juga wisata hiburan berupa wisata kanal Suko-Suko. Dan bagi pemirsa yang ingin mengunjungi atau merasakan sensasi menikmati wisata edukasi di sini bisa langsung datang ke Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember karena wisata ini gratis dan terbuka untuk umum. Dan dari Bangsal Sari, Aciwilpah, Barun El-Safi mengabarkan untuk KJTOP. Sari, Aciwilpah, Barun El-Safi mengabarkan untuk KJTOP.